10 Cara Mengobati Kapalan, Tangan, dan Kaki Cara Mengobati Kapalan di Tangan Kapalan yang terjadi pada tangan dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti aktivitas bermain alat musik gitar, olahraga, dan sebagainya. Anda yang kini sedang mengalami kapalan di tangan, berikut ini adalah sejumlah cara mengobati kapalan di tangan yang bisa dilakukan. Yang Pertama, Salep Kulit Cara Mengobati Kapalan di Tangan yang pertama yaitu dengan mengoleskan salep untuk kapalan. Salep untuk kapalan berfungsi menelunakan area kulit tangan yang mengalami kapalan. Guna menunjang hal tersebut, pilih salep kulit yang komposisinya terdiri dari asam, salisila, dan urea. Kedua bahan tersebut memang difungsikan untuk mengatasi berbagai masalah kulit seperti kutil, mata ikan, dan juga kapalan. Asam salisila bekerja dengan cara mengurai protein dan keratin pada kulit kapalan. 2. Kalusol Selain salep, cara mengobati kapalan di tangan adalah dengan menggunakan kalusol untuk kapalan. Kalusol adalah obat berbentuk cairan yang berfungsi untuk mengatasi masalah kulit akibat mata ikan, kuti, atau terkecuali kapalan. Manfaat kalusol untuk kapalan ini juga dikarenakan obat tersebut mengandung asam salisilat. Oleskan cairan kalusol sebanyak 1-3 kali sehari secara rutin sampai kapalan sembuh. Pastikan untuk memasihkan area kulit terlebih dahulu sebelum mengoleskan kalusol. Selain itu gunakan kemedium kapas atau keingkasa saat mengoleskan kalusol untuk kapalan ini. 3. Air hangat Air hangat adalah cara mengembati kapalan lainnya yang bisa Anda terapkan. Bahkan menggunakan air hangat oleh American Academy of Dermatology disarankan pertama kali sebelum Anda menggunakan cara mengembati kapalan yang lainnya. Merenam tangan kapalan di dalam air hangat berfungsi untuk melunakan kulit tangan yang mengeras akibat kapalan. Merenam tangan Anda di dalam wadah berisi air hangat selama kurang lebih 5-10 menit. Setelah selesai, keringkan tangan menggunakan handuk bersih sampai benar-benar kering. Kemudian Anda bisa secara perlahan mengosok area kulit tangan yang kapalan tersebut sampai terkikir seluruhnya. Jangan lupa untuk melakukan cara ini secara rutin. 4. Larutan Garam Epsom Pada tingkat yang lebih lanjut, cara mengembati kapalan dengan merendam tangan adalah menggunakan air hangat yang telah dicampur dengan garam epsom. Garam epsom juga memiliki fungsi yang sama yakni untuk melunakan kulit kapalan yang tebal dan keras. Larutkan 2-3 sendok makan garam ke dalam baskom yang berisi air hangat, kemudian rendam tangan Anda selama kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu, gosokkan kapalan pada kulit secara perlahan sampai kulit mati terkikir seluruhnya. Lakukan cara ini secara rutin sampai kapalan hilang. 5. Baking Soda dan Air Lemon Anda juga bisa menggunakan campuran antara baking soda dan air jeruk lemon sebagai cara mengobati kapalan yang terkelupas. Siapkan wadah baskom berisi air hangat, lalu campurkan beberapa potong jeruk lemon ke dalamnya. Setelah itu, rendam tangan kapalan Anda selama 5-10 menit. Pengobatan belum berhenti sampai di sini. Tambahkan 1-2 sendok makan baking soda ke dalam air dan tunggu sampai kurang lebih 5 menit. Penambahan baking soda ini bertujuan untuk menambah efektivitas campuran air hangat dan jeruk lemon dalam melunakan kulit. Cara Mengobati Kepalan di Kaki Kapalan di kaki disebabkan oleh faktor-faktor seperti olahraga sepak bola hingga penggunaan alas kaki yang tidak tepat. Berikut ini adalah cara mengobati kapalan di kaki yang bisa Anda praktikan secara mandiri. Yang pertama, Salep Kulit Sama seperti cara mengobati kapalan di tangan, cara mengobati kapalan di kaki juga salah satunya dengan mengoleskan salep kulit yang mengandung asam salis silat dan urea. Oleskan salep kulit pada area kulit kaki yang kapalan secara merata sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Lakukan cara ini dengan konsisten sampai kulit kapalan terkikis. 2. Kikir Kuku Cara mengobati kapalan di kaki selanjutnya itu dengan mengikisnya menggunakan alat kikir kuku. Perlu diperhatikan Anda dapat menerapkan cara ini apabila kondisi kulit kapalan sudah melunak. Cara melunakan kulit kaki kapalan adalah dengan merendamnya di dalam wadah air hangat atau bisa dengan dicampur garam, jeruk lemon, dan baking soda. Setelah kulit kapalan di kaki lunak, kikis kulit kapalan secara perlahan dengan alat kikir kuku sampai semua kulit mati terkelupas. Jangan lupa untuk membersihkan kaki pas yang selesai mengikis kapalan. 3. Bantalan Alas Kaki Kapalan pada kaki menimbulkan rasa nyeri yang muncul saat Anda sedang menapak dan berjalan. Semari dalam masa pengobatan kapalan, gunakan bantalan khusus untuk alas kaki untuk meminimalisir rasa nyeri tersebut. Bantalan ini dapat Anda temui di apotek-apotek terdekat. Tak hanya meminimalisir rasa nyeri saat berjalan, penggunaan bantalan juga berguna untuk mencegah kapalan muncul lagi di kemudian hari. Tanyakan terlebih dahulu pada apotekar mengenai tata cara penggunaan kapalan yang benar. 4. Ganti Sepatu Kapalan di kaki yang Anda alami mungkin saja disebabkan oleh sepatu yang sudah lama tidak diganti. Sepatu yang sudah cukup tua umumnya mengalami kerusakan di beberapa bagiannya. Bantalan sepatu yang tingkat kebumpukannya berkurang menyebabkan telapak kaki lebih mudah mengalami tekanan, apalagi jika sedang berjalan di permukaan yang kasar. Ukuran sepatu pun yang tak lagi sesuai dengan ukuran kaki juga membuat kesekan antara kaki dan sepatu terhindarkan. Yang terakhir, hentikan sementara penggunaan sepatu hak. Sepatu dengan hak tinggi yang luput dari penyebab kapalan di kaki. Apabila selama ini Anda rutin menggunakan sepatu berhak tinggi dan tiba-tiba kaki kapalan, maka cara mengobati kapalan tersebut yaitu tidak menggunakan sepatu hak untuk sementara waktu, sampai kapalan benar-benar sembuh. Untuk mencegah kapalan datang lagi, kurangi penggunaan sepatu jenis ini. Itulah 10 cara mengobati kapalan, tangan, dan kaki. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe petulangganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda berdua seperti komentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!